Hai sahabat Alkes, welcome to Encyclovy, Encyclopedia of V Nah di segmen kali ini kita akan membahas tentang rangkuman informasi-informasi yang pastinya bisa menambah pengetahuan kita dan tentunya dalam setiap edisinya akan beda-beda ya pembahasannya So buat sahabat Alkes, welcome to Encyclovy Kali ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang sering terjadi sama matanya kita Sebenernya kenapa sih kita misalnya sering kelilipan atau apapun itu Nah kita akan coba bahas dan kita rangkum sesimpel dan sebermanfaat mungkin Tapi saya gak sendirian, kali ini saya bareng sama Dr. Intan Hai Halo sahabat Alkes Oke sebelum kita lanjut tentang pembahasan kita yang lebih detail Jangan lupa nih buat sahabat Alkes untuk like, komen, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kamu Dan pastinya jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di alat kesehatan ID underscore official Oke sahabat Alkes, kali ini kita akan bahas tentang penyakit-penyakit yang umum terjadi di mata ya Dr. Intan Betul Yang pertama kita akan bahas tentang conjunctivitis Nah conjunctivitis ini nama lainnya atau nama gampangnya apa sih Dr. Intan? Biasanya lebih sering disebut mata merah ya Oh oke, jadi mata merah tuh bisa merah dikit, bisa merah di ujungnya doang ya? Betul, tergantung pembuluh darah mana yang terinfeksi Oh oke, jadi itu juga terpengaruh juga ya? Iya Misalnya sudut mata berarti pembuluh darahnya apa? Iya Atau keseluruhan mata ya berarti semuanya kena gitu ya Tapi oke, mata merah ini memang nama lainnya berarti adalah conjunctivitis Penyebab mata merah tuh biasanya apa sih? Oke biasanya sih dibagi menjadi dua ya Ada yang infeksi dan non-infeksi Kalau yang infeksi biasanya bisa karena bakteri, jamur, virus, parasit, protozoa, seperti itu Tapi kalau yang non-infeksi itu biasanya karena alergi Biasanya ini paling banyak sama anak-anak sih Biasanya alergi apa sih yang paling sering gitu? Oke biasanya itu alergi panas ya, musim panas Jadi biasanya paling banyak itu pada anak-anak laki-laki di musim panas Apalagi setelah main layangan, misalnya bilang Mama mataku merah, gatel Nah itu biasanya conjunctivitis vernal namanya Oh gitu, kalau misalnya gara-gara keculek Keculek tuh apa ya Mbak Zadanezanya? Kalau keculek beda lagi ya Jadi kalau keculek jatuhnya jadi trauma Oh oke, tapi itu bisa bikin mata merah juga ya? Betul Kalau misalnya sahabat Alkes pernah ngerasain kayak jatuh Terus misalnya muka duluan gitu kan ya dokter Intan Biasanya kan ada yang berdarah, ada yang bengkak, ada yang lebam Nah itu juga mungkin bisa menjadi salah satu penyebab dari mata merah atau conjunctivitis gitu kan? Betul Berarti penyebabnya sebenarnya luas banget ya mata merah ini Iya bener Tapi kalau conjunctivitis itu lebih spesifik untuk terhadangan di conjunctiva aja Oh gitu oke Jadi kalau karena trauma itu sudah perdarahan namanya gitu Jadi beda lagi penyebab merahnya ya? Iya betul Oke 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 Jadi kalau misalnya conjunctivitisnya aja sebenarnya karena pembuluh darahnya ya? Iya bener Tapi kalau misalnya karena yang trauma yang jatuh sampai merah semua ini biasanya matanya ya? Iya Atau ada spot-spot merah darah nah itu beda lagi tuh sahabat Alkes namanya udah pendarahan Oke gejala atau tandanya conjunctivitis kira-kira apa nih dokter Intan? Oke yang paling keliatan biasanya dia merah, berair, kemudian bisa gateng, ngeras atau nganjel Oke Seperti itu Kayak matanya tuh rasanya gak bersih gitu ya? Iya Dan yang paling umum sih kalau bakteri terutama dia keluar kotoran atau terkenalnya belekan ya Oh belekan gitu ya kotoran mata ya? Iya betul Oke oke Jadi memang itu bisa menjadi ciri-ciri paling gampang dari conjunctivitis sahabat Alkes Tapi kalau misalnya sahabat Alkes bangun tidur ada kotoran mata ya itu normal ya? Iya bener Itu normal oke Selain itu nih bener gak sih kalau waktu itu saya pernah baca nih dokter Intan ya Jadi kata dokter spesialis mata atau dokter mata gitu Katanya tuh sebenernya mata yang merah baik itu conjunctivitis mungkin salah satunya itu bisa menjadi pertanda bahwa Wah kayaknya ini ada yang gak beres nih di matanya gitu Iya bener bisa jadi salah satu tanda gitu Jadi sebenernya mata merah tuh banyak banget penyebabnya Tapi yang paling umum itu biasanya conjunctivitis Tapi mata merah misalnya karena infeksi yang lain atau misalnya dari gigi juga bisa Betul Itu juga bisa dimanifestasikan sebagai mata merah gitu Oh oke Jadi bisa dibilang cukup benar juga ya ketika itu bisa menjadi indikasi dari adanya penyakit-penyakit lain gitu Atau menjadi awal mula dari penyakit yang lebih serius tuh sahabat Alkes Makanya kalau misalnya matanya merah terus mungkin sudah gak nyaman juga ya dokter Intan Kayaknya kita harus segera ke dokter kali ya Iya bener banget Jangan ditunda-tunda Karena takutnya bisa lebih parah gak sih conjunctivitis tuh? Bisa, bisa banget Nanti bisa jadi misalnya kalau conjunctiva itu kan yang bagian putih mata kita ini ya Kalau misalnya bisa berlanjut ke korneanya juga kena misalnya kayak gitu Wow Jadi namanya keratoconjunctivitis seperti itu Itu yang kita lakukan ya Iya Menjadi lebih worse lagi tuh sahabat Alkes Oke Kalau untuk penanganannya sendiri mungkin terapi di rumah atau obat-obatan yang mudah ditemui kira-kira kita harus apa sih langkah-langkah pertamanya Oke kalau conjunctivitis sih satu ya yang kita paling salah kerah itu harus diterapi sesuai dengan penyebabnya dulu nih Oke Jadi kalau misalnya penyebabnya bakteri pasti dengan antibiotik Oke Nah sulitnya kalau masyarakat awam ini kan kita gak tau ya penyebabnya apa Bener Bisa bakteri bisa virus Karena mereka kan gejalanya hampir-hampir sama nih Biasanya kalau yang gejalanya virus dikasih antibiotik dia gak akan ada perbaikan keluhan Karena ya emang bukan indikasinya bukan penyebabnya gitu sahabat Alkes Jadi kadang orang yaudahlah pakai obat apa aja gitu atau pakai obat untuk penyakit sebelumnya udah pernah Padahal bisa jadi gejalanya sama tapi penyebabnya beda gitu Betul Jadi lebih kayak misalnya boleh kayak tetes air mata buatan Oh gitu Aduh ya air mata buatan? Boleh ada Air mata buahnya? Oh Gak ada Oke Jadi bisa ya ditetesin itu? Iya bisa untuk misalnya ngurangi rasa mengganjalnya Atau kedip-kedip terus tuh juga berpengaruh gak sih? Kalau kedip-kedip sih sebenernya ketika kita ngedipkan itu untuk produksi air mata juga Oh gunanya untuk itu Iya Yang satu yang pasti jangan dipegang-pegang pakai kanan ya Betul jangan dikucek-kucek Biasanya apalagi kalau misalnya yang kanan dulu nih nanti pakai tisu untuk ngelap matanya Abis itu dikena mata kirinya juga dilap Besoknya pasti yang kiri juga ikut Jadi ketelaran juga ya Nah itu yang harus kita antisipasi juga sih sahabat Alkes Jadi sebenernya kalau konjunktivitis Berarti cara paling mudahnya adalah ke dokter untuk tahu penyebabnya apa Betul Baru kita tahu obatnya apa Jangan di treatment sendiri ya Ya itu Betul banget Kalau misalnya obat yang bisa kita beli apa? Air mata buatannya tuh bisa? Air mata buatan bisa Bilang aja ke misalnya ke apotik seperti itu Mau cari tetes mata air mata buatan seperti itu Oh bisa ya? Iya banyak banget Banyak banget Bisa dibeli umum ya? Bisa banget Jadi ini bisa menjadi paling nggak precautionnya sambil nunggu ke dokter Atau sambil nunggu dokternya praktek gitu ya Tapi nanti kalau untuk pengobatan lebih lanjutnya Ya akan diterapi sesuai dengan arahan dari dokter mata Betul Oke kita akan lanjut ke berikutnya Yaitu kita punya kelilipan Oh oke Oke Tapi kira-kira seperti apa? Wait Oke sahabatalkes Saatnya kita membahas tentang kelilipan Apa sih nama medis dari kelilipan tuh dokter Intan? Oke Sebenernya kelilipan tuh kan artinya masuknya benda asing ya Oke Jadi bisa disebut dengan korpus alienum Nah korpus alienum ini tergantung Dia kelilipannya kena mana nih? Di putih-putihnya mata Jadi namanya korpus alienum konjungtiva Atau di yang hitam nih Oke Di kornea Jadi nanti namanya jadi korpus alienum cornea Seperti itu Apa aja yang bisa membuat mata kita tuh kelilipan? Oke Paling umum ya Paling gampang ya Debu pasti ya Pasti ya Kemudian biasanya paling sering juga itu biasanya orang-orang yang kerja Oh Sebenernya kayak polusi-polusi gitu juga bisa tuh sahabatalkes ya Iya Jadi yang kerjaannya di daerah pabrik-pabrik Atau mungkin daerah rumah sakitnya atau kampusnya ini sering dilewatin truk-truk, truk bangunan dan segala macam Nah itu juga memiliki resiko besar ya Iya betul Oke selain itu Selain itu juga biasanya pekerja last yang menggunakan last, dirinda, pemotong keramik Itu sih karena kadang-kadang kalau misalnya nggak pakai kaca mata pelindung Yang dipotong itu mental tuh Oh gitu serbuk-serbuknya atau apa gitu ya Iya kalau serbuk masih nggak apa-apa ya Itu biasanya agak besar Atau gramnya masuk mata itu udah Hal yang mungkin umum banget ya terjadi Nah ini agak mengerikan juga ya sebenernya Tapi misal nggak sih kelilipan itu kita sampai perih atau harus gimana tuh? Biasanya kalau sampai perih Kalau misal sampai perih itu biasanya sih kayaknya udah agak dalam ya dia Mungkin dia nusuknya terlalu dalam Kemudian lokasinya juga tergantung lokasinya Benar, benar Kemudian juga misalnya nih perih itu juga dicetuskan Udah terlalu lama dibiarkan Sebetulnya juga bisa menyebabkan perih Terus misalnya nggak sengaja terkucek matanya Nah itu sih nggak boleh sih itu Nggak boleh ya Nggak boleh banget itu dilarang Karena takutnya ketika ngucek nanti Jadi misalnya nih gramnya atau debunya tuh malah menggeser ke kornea Oh gitu Kalau udah korneanya kena Iya Itu biasanya nanti prognosisnya tuh lebih jelek sih Bisa sobek nggak sih kornea itu? Bisa banget Aduh Kalau udah terlalu dalam dia bisa Ini sobek gitu Terlalu dalam kegesek juga sahabat alkes Nah itu malah bisa menjadi suatu masalah yang lebih besar lagi gitu kan Paling gampang kalau kelilipan Urutannya apa nih yang harus kita lakukan? Oke Yang paling gampang sih satu ya Tadi Jangan gosok mata Oke satu Biasanya refleks kan kita Sekesan gitu Bener karena Gatel nggak nyaman Jadi kayak Aku kocek aja deh Mungkin better ternyata malah memperparah ya Oke Satu Kemudian yang kedua Yang paling bisa kita lakukan tuh Kedipin mata aja nih Mengedip-ngedip Dengan harapan nanti dia bisa keluar dengan sendirinya Oke Tapi kalau misalnya yang kedua ini sudah Udah dilakukan Dan misalnya nggak membaik Itu biasanya harus diambil Jadi kayak dicongkel aja sih Nggak sakit sih Oke 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 Eh tapi bisa nggak sih dokter Intan kadang tuh orang kelilipan kan Terus misalnya dia pakai air Atau air Misalnya air yang matang ya Tapi ya Air terus ditaruh di mata Biar siapa tau keluar gitu boleh nggak? Kalau air sih Saya lebih nyaranin Air mata buatan aja ya Tetep ya air mata buatan ya Betul Karena dia konsistensinya itu mirip dengan air mata kita Oh gitu Jadi siapa tau nih kalau ditetesin itu Nanti bahan-bahan iritannya Atau yang mengiritasi mata dan bikin kelilipan itu Sahabat Alkes tuh bisa Keluar dengan sendirinya ya Betul iya Tapi kalau misalnya emang nggak keluar ya Ke dokter ya Harus ke dokter Harus ke dokter Biar itu tadi nggak jadi sobek Korneanya Atau malah membuat penyakit-penyakit yang Kita tidak harapkan gitu Sahabat Alkes Nah Kalau kita sudah membahas kelilipan Gambarannya Sahabat Alkes pasti sudah bisa kira-kira dong Berikutnya nih Aku punya Atau kita punya Satu penyakit mata yang pasti Sahabat Alkes minimal sekali seumur hidup pernah ngerasain Yaitu adalah Timbilan Oke Oke Kita akan bahas tentang Timbilan Nah Timbilan itu sebenarnya nama medisnya apa tuh dokter Intan? Oke Timbilan itu biasanya dikenal dengan Hordeolum Tapi bisa juga dengan Kalazion Oh gitu Oke Apa perbedaan antara dua itu? Atau itu cuma nama aja? Sebenarnya dari ininya sih Apa namanya Akut atau kronisnya ya Biasanya sih kalo yang Kalazion dia udah kronis Kalo Hordeolum itu biasanya kita ngeliatnya yang Masih merah, bengkak, nyeri Kayak gitu Kalo yang sampe ada jerawatnya kayak ada jerawat gitu? Iya itu masih Kalazion Eh masih Hordeolum Hordeolum Oke Kalo cuman benjolan aja nih kok gak hilang-hilang ya Warnanya sama kayak kulit Itu biasanya namanya Kalazion Oh jadi pembedanya mungkin juga kemerahan atau tidaknya itu ya? Iya Oke jadi pernah tuh sahabat Alka saya ngeliat juga ada yang Mautimbilan itu biasanya belum merah dulu ya Makin lama gak di treatment Atau gak ke dokter-dokter gak diobatin Akhirnya malah jadi merah ya lama-lama Itu bisa ya terjadi kayak gitu ya? Bisa banget Justru kalo misalnya dia masih belum merah Misalnya atau kita udah ngerasa nih kok ada yang danjal nih di kelopak mata Biasanya atau kayak ngebayang gitu biasanya Iya itu langsung aja dikompres anget dulu Oke Kompres anget dulu Gak usah dikasih tetes mata dan sebagainya dulu Nanti kalo memang dia misalnya muncul jadilah dia itu ada nanahnya Katakanlah seperti itu baru nanti di treatment dengan tetes mata Oke Oke Ini menarik sih Tapi penyebab tersering dari timbilan tuh apa sih? Paling banyak itu dia sebenernya sih kanon tersumbat ya Jadi patogenesis itu sebenernya dia itu kelenjar minyak atau kelenjar keringat yang di kelopak mata itu tersumbat Oh sesimpel itu sebenernya Iya betul Tapi masalah tersumbat kenapa ya macem-macem Iya bener Mungkin karena kotor bisa gak sih? Kotor Terutama perempuan nih Oh Yang seneng pake maskara Ulu mata Betul Itu kalo gak dibersihkan dengan benar Oh gitu Nanti bisa jadi timbilan gitu Berarti sebenernya daerah mata itu juga sama kayak kulit kali ya sahabat dokter Intan Ada pori-porinya ya Betul Jadi kalo misalnya dia tersumbat atau cloak pores gitu ya Nah nanti dia bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang akan timbul Seperti salah-salah itu adalah timbilan gitu kan Jadi bukan gara-gara ngintip ya dokter Intan Oh bukan banget ya Mungkin ngintipnya kalo lubang kuncinya kotor Oh iya bener Terus matanya neger Ada yang bilang kayak gitu Sahabat Alka Cudi ada orang Oh kalo timbilan atau bintitan gitu katanya Iya Kamu suka ngintip ya Suka ngintip ya Mungkin gak suka ngintip tapi suka pake maskara Suka pake eyeliner gitu kan Oke Jadi obatnya apa nih? Paling gampang di rumah Apa yang bisa kita lakukan step by stepnya Untuk timbilan Kalo timbilan pada dasarnya yang paling bisa dilakukan di rumah tuh Kompres pake air hangat Oke Air hangat bersih ya Air hangat bersih Kainnya harus bersih juga gak? Iya Pake kapas bisa Oh oke Kapas wajah itu Kemudian ditempelkan di kelopak matanya Nanti kalo misalnya dia sudah dingin Di danti lagi Jadi Kompresnya kurang lebih 10-15 menit lah Setiap kali ngompres Seperti itu Harapannya nanti yang menyumbat itu bisa keluar Oh oke Jadi dia kempen Keluarnya tuh biasa dalam bentuk apa tuh? Dokterintah nanah kah? Gak keliatan Gak keliatan Kalaupun sampai yang bentuknya kayak Ada pustulnya atau ada jerawatnya gitu Itu Ada isinya gak sih? Ada isinya Biasanya nanah ya Dan nanti kalo misalnya Tindakannya nanti yang terakhir Kalo misalnya tim Bilen atau Binti Tan itu gak sembuh-sembuh Biasanya nanti akan dikeluarkan isinya Oh oke Seperti itu Hmm Dan itu yang mengeluarkan harus dokter ya Betul Betul banget Itu cara keluarinnya gimana? Dokterintahnya? Biasanya diinsisi ya Oke Di anestesi gak? Iya pasti Kalau gak ada anestesi nangis ya kita Sakit banget itu Jadi memang di anestesi dulu Nanti sama dokter biasanya Terus kayak agak dibuka sedikit gitu loh Sahabat Alkes Berarti kan tujuannya sebenarnya untuk Men-drainase aja ya? Iya betul Mengeluarkan cairan atau isi dari Si tim Bilen itu lagi Tapi Dia bisa hilang dengan sendirinya gak sih sebenarnya? Hmm Sebelum Kalo mungkin sebelum kemerahan ya? Iya bener Bisa sih Ada juga beberapa kasus Misalnya dia udah merah Tapi gak dikasih Antibiotik Seperti itu biasanya Bisa kempes-kempes sendiri Tapi emang Higieninnya Atau higienitasnya harus tinggi banget tuh Sahabat Alkes Jadi emang harus dikompres terus Dibersihin Dicegah Gitu Jadi biar Dia gak terus-terusan Kembali Atau bahkan kalo bisa Gak jadi tuh ya tim Bilen Iya bener banget Tuh ada yang mau tim Bilen? Jangan ya Dan sudah dibilang Terima kasih juga Udah mau sharing-sharing tentang penyakit apa sih yang sering terjadi secara umum untuk kesehatan mata kita Yang paling sering terakhir nih dokter Intan mungkin bagaimana cara kita merawat mata agar terlinder dari penyakit-penyakit yang kita gak mau tuh apa aja sih bisa kita lakuin Oke yang paling umum biasanya karena infeksi ya Oke Kalo yang infeksi sih satu tetap menjaga kebersihan mau yang di kulit kita sendiri maupun di mata jadi kalo membersihin cuci muka itu jangan males-males jangan lupa Kemudian terutama yang perempuan ini harus diingetin lagi untuk membersihkan sisa-sisa dari makeup itu harus bener-bener sampai bersih gitu Kemudian menjaga kebersihan seperti misalnya tangan jangan suka tuh megang-megang wajah Wajah aja bisa jerawat kan kalo dibayar apa lagi mata gitu Karena mata gak ada cadangannya kan Bener-bener Dan mungkin juga harus rajin cek-cek ke dokter mata kali ya Betul banget Biasanya harus berapa kali sih dokter Intan Kalo misalnya untuk masalah infeksi sih gak ada khususnya ya Untuk cek up-cek up rutin aja Untuk cek up aja bisa 6 bulan sampai setahun sekarang Oke yang penting jangan lupa untuk ngecek-ngecek nih sahabat Alket Karena mata kan seperti kata orang ini adalah jendela gitu untuk melihat segala hal yang ada di dunia ini Jadi sebelum ada apa-apa kalo misalnya ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada keluhan tertentu Jangan ragu-ragu untuk cek dokter mata di dekat kamu Terima kasih sekali lagi dokter Intan Terima kasih sahabat Alket sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe Plus share video ini ke temen-temen kamu Dan jangan lupa untuk follow instagram kita di alat kesehatan ID Underscore official Kita ketemu lagi di NC Klofi berikutnya Bye 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 Terima kasih.